Halo ko friends, disini kita punya soal, jika suku ke-6 dan ke-9 deret aritematika bernilai 27 dan 39, maka jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah, kita ingat, rumus deret aritematika atau UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan bedanya ya. Nah, kita punya, diketahui disini adalah U-6 itu sama dengan 27 dan U-9 itu sama dengan 39. Nah, yang disuruh cari adalah jumlah dari 10 suku pertama, jadi kita cari dulu A dan B-nya ya, dengan cara, kita kan punya yang diketahui ini ya, jadi kita dapat 2 persamaan ya, Nah, untuk U-6, ya kan, U-6 kan 27 sama dengan A plus 6 dikurangi 1 adalah 5B. Kemudian, ini yang pertama ya, yang pertama-pertama, yang persamaan kedua, yang ini kan, jadi 39 itu sama dengan, karena N-nya 9, maka A plus 9 dikurangi 1 adalah 8B. Nah, ini persamaan yang kedua. Kita lakukan eliminasi ya, proses eliminasi ya, jadi kita tulis disini lagi, A plus 5B sama dengan 27, dan A plus 8B sama dengan 39. Nah, kita hilangkan A-nya, kita langsung kurangi, maka 5B dikurangi 8B adalah min 3B sama dengan min 12, 27 dikurangi 39 adalah min 12, maka B sama dengan min 12, min 3 adalah 4. Nah, setelah dapat B sama dengan 4, maka kita untuk mencari A, kita masukkan ke salah satu persamaan, misal persamaan pertama ya, jadi A plus 5 dikali 4 sama dengan 27, atau A plus 20 sama dengan 27, sehingga nilai A sama dengan 27 dikurangi 20 adalah 7. Nah, disini A sama dengan 7. Nah, setelah kita dapatkan nilai A-nya, maka kita bisa mencari jumlah 10 suku pertamanya ya, ingat, rumus Sn itu adalah n per 2, ya, n per 2 dikali A plus Un. Nah, kita cari dulu U10-nya ya, jadi disini U10 sama dengan A-nya adalah 7 ditambah, 10 dikurangi 1 adalah 9, dikali dengan 4, sama dengan 7 ditambah 36, sama dengan 43. Nah, maka S10 sama dengan S10 sama dengan 10 dibagi 2 adalah 5, dikali dengan A, 7 ditambah 43, sama dengan 5 dikali dengan 50, sama dengan 250. Jadi jumlah 10 suku pertama dari daerah tersebut adalah 250, yang E ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya ya.